Untuk hashtag kali ini kami akan mengajak Anda untuk menyoroti mengenai hashtag polusi Jakarta yang lagi ramai di media sosial terutama di Twitter. Banyak sekali warganet yang memposting foto membandingkan situasi langit Jakarta hari ini kemarin dengan beberapa waktu yang lalu yang ternyata berbeda jauh sekali. Kita akan lihat ada beberapa postingan dari warganet pertama kita lihat berita pajak yang memposting informasi begini kualitas udara di Jakarta pagi ini menjadi kota terburuk di dunia sangat tidak sehat buat kita yang beraktivitas di luar mari kita bantu kurangi polusi dengan naik kendaraan umum itu adalah ajakan dari berita pajak yang khawatir dengan kondisi di udara di Jakarta. Kemudian dari Ida dengan hashtagnya polusi Jakarta memprihatinkan disini Ida memposting dua foto dari sudut yang sama namun diambil dari waktu yang berbeda. 1.20 Desember 2016 kita lihat kondisi saat itu langit masih biru sementara di 29 Juli 2019 alias kemarin ternyata situasinya buram langit di ibu kota Jakarta tampak abu-abu sementara situasi cuaca tidak lagi mendung jadi ini perbedaan yang sangat jauh sekali. Coba kita lihat lagi ada tweet dari Amanda agar seperti orang-orang jadi Amanda ikutan juga memposting foto satu situasi ini situasi dari atas pesawat yang memantau bagaimana langit ibu kota Jakarta yang sangat berbeda. Kita ke Nadira Dwi Sabrina bulan Februari lalu saya ke Jakarta dan aku masih dapat foto seperti ini ya kita lihat kita bandingkan ini masih kelihatan warna-warni disini langit sangat biru sementara foto terakhir yang diposting oleh Nadira sangat buram sekali ini pantauan dari Nadira terkait dengan cuaca atau polusi Jakarta saat ini. Kemudian Kresna Nurul juga mengatakan perbandingan langit Jakarta tadi pagi dengan 21 Maret yang lalu 3 bulan yang lalu kebetulan ia juga memiliki foto yang bisa menjadi perbandingannya. Ini situasi sangat berbeda sekali dengan bulan Maret sementara ini yang diambil kemarin. Ini adalah beberapa postingan dari warganet yang sangat concern dengan situasi polusi di Jakarta sudah dalam tahap yang sangat berbahaya haya dan tidak sehat khususnya bagi kelompok yang sangat rentan seperti anak-anak kemudian juga orang tua yang sudah lanjut usia dan juga kelompok-kelompok tertentu yang memiliki penyakit paru-paru dan juga jantung. Jadi saat ini banyak sekali warga yang menilai bahwa Pemprov DKI Jakarta terlalu lamban dan tidak responsif mengatasi polusi udara di Jakarta. Kita akan tunggu seperti apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Gubernur DKI Jakarta untuk mengatasi situasi ini.